Kalo menurut gue Sangat mungkin pilihannya jatuh ke Mbak Pua Malah gitu ya? Karena itu tadi teori lu bagus Oke Kacang lupa kulit itu Ini ya giringnya Kenapa bukan dia ya jadi wamen ya? Iya Mungkin pas penunjukan ya Menurut lu mungkin gak Puan sama Anies? Menurut gua sih mungkin aja Bahkan.. Jadi semua surveyor keluar itu ada sponsornya? Ada sponsornya Tapi gak disebutin, menurut siapa? Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temen-temen semua balik lagi bersama gue Faskur Semi di Masin Jalis Nah temen-temen hari ini Gue bareng Bang Hentri Biasa kalo bareng Bang Hentri kita ngobrol-ngobrolkan ya Jadi gak lu mungkin dulu nih Ya Bingung kita mau ngomong apa ya? Ada nasi goreng tapi properti men Oh properti ya? Gue suruh ngeliatin aja Pokoknya dia ngeliatin nasi goreng ya kan Karena belum ada sponsor pake nasi goreng dulu Bentara Nasi goreng tektek Aduh Kita Pecinta UMKM Pecinta UMKM Ini menarik Nih Bang ya sekarang ini kan Kalo kita mau bicara reshuffle ya Yang lagi Kemaren Hot nih sekarang nih Kemaren reshuffle Akhirnya.. eh kemarin itu Rabu Pon bukan ya Bang? Bukan, Pahing Kok bisa ya? Biasanya Rabu Pon ya? Ini berarti sudah Berbeda tuh dengan Kebiasaan gak sih itu? Keliatannya emang cuma Rabunya aja kali bro Masalah Pahing sama Ponnya Tapi hitungannya ada lah Itu Pak Jokowi lebih paham lah ya Gitu ya Kan dia presidennya Gue penasaran ya Bang Kalo buat orang Jawa itu emang penting ya? Penting bro Lo Jawa kan? Jawa gue Penting banget? Penting bro Gimana pentingnya? Eh penting banget Men Jadi Memang itu semua ada hitungannya Kan Kita ini kan hidup pendampingan dengan alam ya Tanda-tanda alam itu ada gitu Gue sih Terus terang gak paham Tapi Dulu almarhum yang gue tuh Sempet pernah bilang sama gue Gitu Bahkan Lo keluar rumah Ke kanan sama ke kirinya itu Itu kalo Jawab beneran tuh Dihitung juga Men Ada juga hitungan lo gak boleh keluar rumah juga Ada juga Oh gitu Jadi sebetulnya kalo mau diikutin Itu kan semuanya Nasehat ya Sebetulnya kan Nasehat yang Ya Bijak aja Dari Para leluhur dan tetua kita Gitu kan Gue juga yakin Di Padang juga ada begitulah Ada ya? Coba lo tanya loh Gue gak ada Kayaknya penting lo berdoa aja Mau keluar rumah berdoa deh Pas diajarin gituan Walauh-walauh Walauh-walauh Udah kita Ya udah itu juga ajaran kan Iya 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 Kalo ajaran adatnya lo gak tau Mungkin pas diajarin lo Nya gak ada Gue yang gak ada kali ya Iya Gak tapi begitu-begitu sih ada juga Dan Itu dia Tapi itu kental banget di jawa itu begitulah For some reason Kadang-kadang itu dipake men Jadi kayak misalnya Pernikahan kah Terus kemudian sunatan Gitu-gitu tuh Ada juga gitu Dipake juga Di beberapa daerah juga masih dipakai Lo kan mengamati Bang ya Lo banyak ketemu banyak politisi lah ya Selain lo juga jadi sebagai pengamat Lo kan juga konsultan politik Jadi kan lo mengkonsultankan banyak orang politisi-politisi itu Dan mereka juga Lo memberikan pertimbangan-pertimbangan itu juga atau gimana? Atau memang mereka Kadang gini, sesuatu hal yang logis Yang logika Karena dunia lo kan dunia logis Lo akademisi Yang dunia ini menurut dunia kita yang gak logis gitu kan Enggak, gue gak ngomong itu Itu logis juga menurut gue Logis juga? Karena logis itu kan Pikiran ya Jadi artinya selama lo percaya itu Itu jadi logis gitu Selama kita percaya Jadi logis gitu ya Dan Pak Jokowi kan beberapa kali melakukan itu juga Apanya Bang? Lah itu yang paling deket Misalnya Air di IKN Kan itu hitungan juga Mau gue sebutin yang air kan gak enak Iya, iya, iya Jadi maksud gue Itu intinya begini sih Kalau gue gak liatnya Air di IKN itu ya Tapi semua gubernur juga bawa juga tuh air ya Iya Tapi gue melihatnya Pak Jokowi ini kan presiden Pemimpin kita Dia melakukan itu Bukan cuma sekedar ritual budaya Tapi untuk kebaikan bangsa dan negara Gitu aja Gue bantuin Bantuin ritualnya Pak Jokowi Dengan membantu untuk percaya Bahwa itu buat negara yang paling baik lah Oke, oke Lu bantuin Bantuin percaya aja Semua gubernur bawa lu Iya Bawa air, bawa tanah ya kan Itu menurut lu gubernur percaya juga tuh Gak tau gue Jadi kan Ape karena disuruh doang Karena disuruh doang Lu bawa air bawa ini ya Bawa tanah ya Gue yakin juga di jalanan ini Ngapain sih gue disuruh bawa beginian gitu kan Tapi ya Kalau gue sih Ya Gimana ya Tapi fenomena itu ada ya Di negara kita ini ya Ya, R.A.R.A. yang terkenal itu juga begitu kan R.A. atau apa? R.A.R.A.R.A.R.A.R.A-R.A Itu kan begitu Terus kemarin dia begitu hujan Katanya, wah kan hujan kejadian Pas saya lagi makan Pokoknya gitu deh Nah, maksud saya gini Begitu-begituan itu Gak bisa hilang Dari adat istirat kita Dan suka atau tidak suka Itu kadang-kadang masih dipakai juga Dan Raja-Raja Surusantara Ini kan masih ada Gitu ya Ap York Ketuanya tuh Sultan Demak tuh Sultan Demak KKanjang Suryawalam Nah itu Mungkin beliau paham tuh Hitungan-hitungan begitu Dan menurut gue sih Jangan hilang juga gak apa-apa Itu adat-isi adat kan Adat-isi adat itu? Adat-isi adat men Oke oke Dan itu kepercayaan-kepercayaan itu pun Gue yakin di orang-orang barat juga ada tuh Kepercayaan-kepercayaan itu gitu Dan kita sih Gue sih ngikutin aja Gue gak mau Gak mau tempur juga Gue sama kepercayaan itu Karena gue gak ngerti juga Wah bohong Gak ngerti juga Karena gue gak paham gitu Sekarang begini kan Pertanyaannya Itu pertentangan gak sama ajaran Islam? Nah gue aja gak tau Pokoknya begini bro Gue udah pernah cerita disini kan Guru ngaji gue bilang Islam itu Tidak susah Jadi jangan disusah-susahin Gak gampang juga Tapi jangan digampang-gampangin Oke Nah ini sekarang ada temen lo Yang percaya adat-istiadat Tapi dia juga sholat Apa perlu kita ngehakimin dia? Ngapain lo percaya begitu? Gue gak perlu Nah udah dia kan percaya Nggak ganggu kita Enggak? Enggak Udah biarin aja Jadi Nah itu dia kadang-kadang tuh Ada tuh orang-orang yang Tiba-tiba seneng banget Ngegangguin kehidupan kita Dan pada saat dia mengganggu kehidupan kita Dia merasa pahlawan banget tuh Jagoan banget Merasa orang paling hebat Kan kempluk-kepluk gitu Nah makanya menurut gue Kalau hitungan-hitungan kayak kemarin itu Biarin aja Kan akhirnya lancar juga Coba salah satu indikatornya Rabu Pahing itu Bener sebagai reshuffle Satu Reshuffle-nya lancar Dua Semuanya happy Happy semua? Happy semua Tiga Semuanya kaget Ya cuma gitu doang Terus abis kaget Nggak ada protes juga kan Ya udah gitu kan Oke Nah mungkin itu Hitung-hitungannya udah pas juga gitu Kemarin kan reshuffle-nya aneh tuh Kita aja semua heboh kan Udah kayak reshuffle Pas pertama kali Pak Jokowi mimpin kabinet Semuanya dipanggilin Wah ini Kita ngitung-ngitung Siapa aja yang bakal diganti Prabowo tiba-tiba dateng gitu kan Tanya begitu doang Ada juga tuh keluar meme itu kan LBP semua ganti Iya LBP semua gitu kan Lucu-lucu ya Penempatnya politik negeri ini ya Tapi ya itu kan sebetulnya Kritikan juga Nah kan bicara LBP itu juga udah pernah ngebahas disini kan Sinton juga udah pernah ngebahas LBP Kalo menurunku sih ya Ya emang Kan kita pernah bahas tuh LBP ini temen yang baik Atau pembantu yang baik buat Pak Jokowi kan Jadi kemarin itu gue liat makin kesini Ini lebih dari sekedar temen men Udah jadian sebetulnya tuh LBP Pak Jokowi tuh Jadi udah saling ngerti aja Dan gue juga gak minta juga Pak LBP di Karena begini ya LBP kita kritisi Bahlil misalnya Kita kritisi mana tuh investasinya Belum keliatan misalnya Karena IKNnya kan juga masih nyari investor Tapi Pak Jokowi nya nyaman Yaudah Itu mau gimana Kita doain aja Pak Jokowi Yang penting komandannya nyaman gitu ya Iya Nah cuma kan sekarang pertanyaannya Kalo kita kemarin ngomongin di Shuffle ya Kenapa tuh akhirnya cuma tinggal 2 biji gitu tuh Menterinya PBB dapet lagi Semua partai politik yang dukung Pak Jokowi dapet loh bro Dapet ya PAN dapet juga PAN dapet Menteri Perdagangan loh bang PBB dapet Menteri Perdagangan kan Menteri yang paling sering di Shuffle sebenernya Iya itu kursi panas Jabatannya jarang yang full 5 tahun kan Iya kursi panas itu Kursi panas Mungkin karena Pak Jokowi ngerti dagang juga Kan pengusaha Pak Jokowi Emang pengusaha kan sebelumnya kan Iya emang pengusaha Sekarang masih pengusaha kan Pak Jokowi Gua ga tau Anak-anak ya pengusaha Pengusaha martabak Pengusaha Kaisang Pengusaha pisang Iya 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 Dia mau jadi ketua PSSI tuh Mau jadi ketua PSSI? Iya Kaisang? Hmm Kaisang? Apa wali kota Solo? Kaisang Oh Kaisang ya Menjadi ketua PSSI Oke Gua dukung Saya sebagai ketua umum Sepak bola Indonesia juara Mendukung Mas Kaisang Jadi ketua PSSI Itu apa tuh? Sepak Indonesia juara tuh ada lagi? Ada tuh perkumpulan gua Lu bikin Ketumnya gua tuh Hahaha Sepak bola Indonesia juara itu serius tuh Serius ya? Ada logisensinya? Ada Dewan Peminanya aja ya Pertama Dewan Peminanya tuh Hasan Alkos Asi Alvin Li Terus ada almarhum Firman Sya Firman Sya almarhum? Terus sekjennya Simon Nenggolan Pendahara umumnya Mas Wandi Lu ketua umum? Gua ketua umum Kegiatannya ga ada Ga ada? Lumpul aja Bahkan nonton bola gitu ya Dulu tuh Mulia nih Bapak Pokoknya untuk memajukan Sampanggula Indonesia lah Salah satu programnya tuh kita sempet advokasi Supaya Supporter di Indonesia tuh dilindungi dengan undang-undang Emang kenapa masalahnya? Kok lu harus minta perlindungan undang-undang itu supporter bola? Itu supporter bola kan banyak yang mati bro Oke Tusuk-tusuk-tusuk tuh mati Terus kemudian gini maksud gue Supporter di Indonesia itu Dijadikan komoditi aja Bukan apa Tidak dijadikan aset klub Sebagai aset klub harusnya dia di Dindungi kan Supaya juga tertib Diajarin ini diajarin itu gitu Undang-undang di Indonesia Cuma undang-undang penonton Penonton kegiatan olahraga Belum sampai supporter Mudah-mudahan Mudah-mudahan Jadi Tapi waktu itu Terus kemudian Biasa pilpres 2019 kan Untuk mendari itu Ya saya berhenti dulu Kalem-kalem dulu Oke Begitu pilpresnya selesai Tunggu bentar Begitu pilpresnya selesai Ternyata Aura atmosfernya Nggak turun-turun Jadi itu nggak jalan-jalan juga Tuh Tuh Organisasi Organisasi keren tuh Enggak itu penting bang Itu supporter bola itu Ya penting bro Emang permintaan mereka? Bukan Kita Kami melihat ya Itu sebagai Usaha untuk Melindungi supporter Contohnya gimana contohnya? Konkret ya konkret ya misalnya Misalnya gini ya Eee Supporter itu harus Diberikan keamanan Pada saat menonton Sebuah pertandingan Hmm Jadi nggak bisa tuh Kemudian ada kerusuhan Eee Klub Lepas tangan Klub tuh harus menanggung jawab Karena kan supporter ini kan Dia beli tiket Terus dia juga Kalaupun dia nggak beli tiket Itu harusnya menjadi Bagian dari klub Bukannya selama ini yang bertanggung jawab penyelenggara? Nah itu dia maksudnya Kan kalo penyelenggara Akhirnya ngeliatnya Eee Bukan sebagai Eee Keluarga kan Si supporter itu Tapi ya sebagai Membeli tiket ansih aja udah Oke Tapi kalo si klub ini harusnya Misalnya gue punya klub nih Lu supporter gue Hmm Harusnya gue jagain dulu Oke Supaya apa? Supaya satu Klub gue ada supporternya Kemudian yang kedua Loyalitas supporter itu kan penting Woyalitas supporter itu doa loh Iya 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 Gitu Ini kita pindah ke ngomongin bola aja nih Gara-gara ngomong keseng Ya oke Jadi mudah-mudahan Tapi ini pentingnya Ini kan bicara politis emang ya Ntar ujungnya kan ke undang-undang jadinya Nah Kalo memang itu penting Lu kenapa ga bawa misalnya Misalnya kayak disitu Lu ambil jalan pembina lu Misalnya di komisi 10 gitu misalnya Buat ada pembahasan disitu Jadinya Iya tadinya kan mau kesana Cuma kan Gara-gara pilpres kan jadi kita lelo dulu Oke Tapi sampe sekarang lelo Maksud gue Kalo itu penting bang Bawa aja bang Iya bagus 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 Kan bisa juga Oke ntar kita temuin sama Dondasko ya Dondasko Kita akan berjumpa di DPR Kita ngomongin sepak bola Kalo memang penting ya Maksudnya kalo memang itu jadi Aspirasi Aspirasi para pendukung bola Sampai gue juga penasaran Gue mau tanya sama temen-temen Penting ga sih apa yang disampaikan bang Hendry Bahwa supporter harus dilindungi Supporter harus dilindungi Selama ini undang-undang tidak melindungi itu gitu Iya ga ada Cuma penonton sepak bola Jadi maksudnya lo mengarahkan untuk yang bertanggung jawab adalah Club Bukan penyelenggara Bukan penyelenggara Oh Dan Gini Penyelenggara itu juga kadang-kadang klub juga penyelenggara Jadi artinya Si supporter ini adalah bagian dari klub Bukan Terpisah dari klub Jadi kalo Harusnya begini nih Sewak bola besar Klub itu besar Karena ada supporternya Kalo tanpa supporter Wah Klubnya susah gede Gitu Jadi karena begitu Jadi harusnya Menjadi satu kesatuan Oke Oke Jadi oke Kalo memang penting sebenernya Kapan-kapan kita undang Pak Menpora yuk ZA Oke Aman dari Risafel kan Beliau kan masih Menteri kan Iya masih Menteri Oh itu aja kita undang Kayak itu juga Alvin Li Asal Lokosasi tuh Bagus-bagus bicara bola Atau Macem-macem Kita banyak lo Ya 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 Coach Justin Ntar kita disana Kita nungguin mereka ngobrol aja Itu rame tuh Gue bisa dikasih pertanyaan Tapi Itu Itu Organisasi sepak bola Indonesia juara itu Muncul Karena keinginan Kerinduan Warga Indonesia Supporter sepak bola Indonesia Terhadap kemenangan Timnas kita Oke Oke Sebenernya kalo misalnya lo bikin kayak gini ya Organisasi Persatuan supporter sepak bola misalnya Ada itu Ada juga Ada beberapa Vikings, Boboto, The Jack, Mania Semuanya kumpul gitu Apa bisa dikumpulin Bisa aja Bisa aja ya Karena sebetulnya elitnya bersahabat ya Begini Elite The Jack sama Elite Boboto aja Elite Vikings bersahabat Begini Itu kan ribut Kan ada yang manas-manasin Kalo ga ada yang manas-manasin juga Yaudah gitu Misalnya gini nih manas-manasin Lo undang nih Supporternya A dan supporternya B kesini Yang satu lo kasih nasi goreng Yang satu lo ga kasih nasi goreng Kan itu lo udah provokatif kan Wah bisa marah tuh yang ga punya nasi goreng Sama juga Kalo lo kasih nasi goreng Kaga boleh lo dimakan kayak gini Cuma di taro doang Diliatin Gede properti Kan emosi gue Coba nih Lama lagi nih podcast Lo bayangin aja Cobaan yang sesungguhnya Tapi gue dulu men Ini OT ya Waktu gue OSPEC Dimana? Gue kan VKM 4 Oke Itu gue bareng Ronald Surya Praja gitu-gitu tuh Terus ada Yolanda Macem-macem tuh Banyak rame Senior-senior gue kan Rata-rata tuh kan Padiangan, Pee Project gitu Itu men OSPECnya tuh di pengalengan Pagi-pagi lapar kan men Kita dibagiin Indomie Antri Indomie Nah Begitu kita udah dapet Indomie Itu Indomie kagak boleh dimakan men Cuma dihirup doang Gimana? Enak ya? Enak ya? Lagi lapar Lagi lapar Lagi lapar dan dingin-dingin Malah kan dingin banget Kita suruh cuup terus men Udah sampe ledek baru disuruh makan Masya Allah Pemirsa Tapi gue sebenernya menarik ya Bang Hendri ini kan sebenernya di luar dari Dia ini konsultan politik dan pengamat politik ya Beliau ini kan sebenernya doktor komunikasi Gue tuh sebenernya pengen bahas sama lu yang Memang sesuai bidang keilumuan lu beneran gitu kan Komunikasi kapan-kapan ya Oh gitu Gue keren sekarang Sekarang? Biar kita khusus bang Mengenai teori-teori komunikasi gitu-gitu kan Apa yang lu pelajarin Dan lu giving knowledge lu di Bangku kuliah gitu kan Mungkin juga Karena ilmu komunikasi ini kan ilmu dasar ya bang Ilmu dasar kehidupan ya Orang baru wewe udah komunikasi Itu komunikasi udah kan Cara mereka komunikasi ke ibu dari bayi semua segala Dan kayaknya penting Gue kepikiran kenapa ya Gue ngobrol gitu sama lu Bener ini gue bocorin satu aja Jadi di disertasi gue itu Aktivitas media sosial gue udah pernah ngomong nih Aktivitas media sosial itu Tidak signifikan terhadap elektabilitas calon Oke Jadi ini cuma buat popularitas aja Jadi lu follow banyak nih Belum tentu dia kalau lu maju bupati dia bakal pilih lu Iya Karena begitu emang Nah Itu sih hasil penelitian Jadi kalau ada mau bantah lu mesti Teliti juga Bikin buku juga karena ada di buku gue tuh Nah jadi sekarang banyak banget Calon-calon presiden Calon-calon bupati wali kota Calon gubernur itu terlalu fokus ke media sosial Oke Sebenernya gak gitu juga kayak lu lah Oke Lu subscriber lu sejuta lebih Kalo lu maju jadi wali kota atau gubernur misalnya Bakal sejuta juga gak? Belum tau Belum tau juga gitu kan Karena daerahnya kan Tapi kan keliatan bang Rismen kita daerahnya mana-mana gitu loh Gua gak tahan men Gak tahan Sambil makan bang Tapi gua perlu bang Kapan-kapan gua Gua baru kepikiran Kapan-kapan kita bahas deh Mengenai komunikasi Bagaimana yang baik Semua dan lain-lain itu lah ya Mengenai Ya biasanya lu ajarin di bangku kuliah Kita sampaikan disini Nah ini kan Sambil makan bang Dunia Politik sekarang ini Mengenai reshuffle ya Ini sekarang kebagian jatah nih Semua Ketua umum pan Kebagian jatah juga Sebenernya jadi menteri perdagangan Soal itu dulu deh Pendapat lu gimana? Soal menteri perdagangan itu Dari Lutfi yang Bisa dibilang juga banyak kontradiksi ya Banyak Apa namanya? Secara politis juga Menurut gua dia kurang Lihai menjaga Keseimbangan politik Di Bangku kementeriannya dia Bukan itu doang Jadi ini emang Kursi panas kan nih Perdagangan kan ganti terus Di periode pertama Tiga kali ganti Yang sekarang juga tiga kali ganti Karena salah satu Janji kampanye nya Pak Jokowi Kan berantas mafia tuh Bahkan Pada saat Kampanye nya Pak Jokowi kan Yang digembar-gemborkan oleh relawan Dan tim sesnya dia adalah Mafia takut sama Pak Jokowi gitu Tapi kejadiannya di perdagangan gak gitu Gak gitu Justru Kacau Walau Kan malu dia Iya 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 Sebagai presiden Pada saat kemarin Lutfi Masih bener Iya malu dia Menurut lu Menurut lu dari sisi personal Interpersonal maksudnya Dari personal Bang ya Karakternya Dari Lutfi dan Siapa? Julhas Julhas Apa Julhas mampu gak? Gua gak boleh bilang gak mampu Karena kan gua gak tau kapabilitasnya Tapi gini yang kita mesti liat itu Kemaren itu di shufflenya buat apaan sebetulnya Gitu Lu masih berperangan begitu ya? Iya Kalo kemarin gak ada di shuffle Bakal Merubah sesuatu gak? Kalo gak ada di shuffle kan Sekjen PSI gak jadi Gak jadi wakil menteri Itu bukan sekjen lagi tuh dia Udah bukan sekjen lagi ya? Apa Dewan Pemina gitu Bukan ya Iya Nah tapi ya itu maksud gua Kalo kemarin gak ada di shuffle pun gak apa-apa sebenernya kan Begitu ternyata di shufflenya dua kan Itu kan sebetulnya Langkah move politik nanggung aja dari Pak Jokowi Jadi nanggung tuh dalam arti Ya dia cuma mau kasih semua pendukungnya itu Kursi Termasuk PBB kan Akhirnya dapet Satu amen PDIP menurut gua ya PDIP dari berapa tahun dia mendukung Jokowi lho bang? Iya Akhirnya baru kebagian sekarang kan? PDIP menurut gua kemarin jeli Walaupun banyak orang mengatakan Oh Pak Wimpi itu digeser ke Mendagri Hanya untuk pemekaran Papua Papua Barat Tapi menurut gue Itu jelinya Jelinya PDI Perjuangan Karena Kalo dipindah ke Mendagri Dia punya say ini Terhadap penunjukan penjabat-penjabat setengah Indonesia itu Yang tadinya hanya dikuasai oleh Tito Karnavian dan Pak Jokowi Nah ini sekarang ada Pak Wimpi kan Mau gak mau kan Wamen kan Ini ada pesan dari Ibu ini Begitu-gitu lah kira-kira Nah itu kan yang mana Nah kemarin itu menurut gue Gak terlalu banyak kerubah Ya PAN mungkin senang PBB senang PSI jadinya Kita tahu bahwa Ternyata di PSI ada dua kubu gitu kan Kubunya Surajandra sama kubunya Raja Tony gitu Oh PSI pula ada kubu-kubunya ya? Keliatannya kemarin ada kubunya ngapain tuh? Ada PAW begitu kan Pergantian pemainnya Kalo Giring dikubunya siapa Giring? Keliatannya ini sama-sama Tony dia Oh ketemu masuk dalam kubu Mungkin Ini ya Giringnya Kenapa bukan dia ya jadi wamen ya? Iya ya Mungkin pas penunjukan dia gak ada Gak ikutan? Iya Itu kan maksud gue gini loh PAN kan langsung Jules Haas Oke Si PBB Sekjen Ini Juli Antoni kan Gue sebenernya pengen lu ngundang Giring disini Sebenernya mau gak deh disini ya? Menurut gue mau men Mau gak deh? Iya Gue pengen ngobrol sama dia Iya Mau gak ya? Kita ngubungin siapa ntar ya? Di PSI? Ya Temen lu di PSI aja Bilang gitu Tapi jangan bilang ada gue ntar dia gak mau Oh gitu ya? Gue temuin Giring sama lu gitu kan Tapi gak tau juga kali aja dia mau kan? Iya Mungkin udah nafsu juga selama ini Iya Ya apapun Niji ini kan lagunya keren-keren bang Gue pengen denger juga live langsung Gue fans gue sama Giring Dia nyanyi keren lagunya Iya dia nyanyi aja Orang Padang lagi Orang Padang Gue beberapa lagunya Giring tuh Lagunya Niji Gue Apal juga Apal juga ya? Jadi kalo gue disuruh tantangin Nyanyi lagunya Niji gue berani gue Beberapa gue apal Iya Maskar Pulangi Biarlah tuh oke tuh Bang ini menarik ya tentang Desertasi lu tadi itu mengenai Ini udah nih ngomongin Giringnya Hah? Ngomongin Giringnya udah Masih banyak Ya udah udah Disertasi Kayaknya kalo ngomongin Giring tuh Kamus lu banyak tuh tentang Giring Tadi lu doang Ini lu risafel Abis itu kita Disertasi dulu Pertanyaannya apa? Mengenai disertasi lu tadi bang ya? Tapi ini panjang Maksudnya risafel lu deh Risafel dulu bang Dari risafel Apalagi ini? Pengamatan lu di dunia maya Eh sorry Di dunia Perdukunan Perdukunan ini Heboh doang Ternyata hasilnya kan begitu aja Orangnya Pak JK Paling yang akhirnya Ini kan Soven Jalil orangnya JK terakhir Iya Yang ada di kambinnya ternyata gak ada Tapi menurut gue sih Kalo Lutfi orangnya siapa Lutfi? Oh katanya PKB Hah? Katanya PKB Oh Lutfi masuk kategori PKB? Iya Katanya orang PKB dia PKB Oh gitu ya? Iya Nah gini Menurut gue kemarin yang lebih menarik justru bukan risafelnya Tapi Dua adegan Yang pertama adegan makan siang bareng Tua umum Presiden Satu lagi yang adegan Bejejer gitu Yang jalan tuh ya? Ya itu kan ciri khasnya Pak Jokowi banget tuh Iya iya Mungkin ya Pak Jokowi Saya pikir tuh waktu lagi jajaran itu Nih rakyat lihat Saya bersama delapan eh tujuh ketua partai politik Wah Kuat nih koalisi Sebenernya itu show force juga loh Iya tapi mungkin juga ketum koalisi bilang Nih lihat rakyat Pak Jokowi dengan partai saya masih cingcai Karena gak ada yang dikurangin kan Iya 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 Jadi sebetulnya itu yang menarik kemarin gitu Yang menurut gue Tapi gue ngelihat Justru bang ya Gue ngelihat kondisi kayak begitu bang ya Duduk Presiden sama Semua jajaran ketua umum Gue ngelihatnya keren loh Gue ngelihatnya enak Gue ngelihatnya gitu loh Sebenernya malah kalo bisa ya Maksud gue Ya partai-partai oposisinya juga diajak makan juga bareng Jadi bareng-bareng semua Itu udah kayak film apa ya Kalo dibikin film jadi thumbnail itu kan keren tuh Jokowi dengan jajaran ketua umum-ketua umum partai Lu bayangin nih ketua umum-ketua umum partai itu kalo misalnya mereka Ada istilahnya Apa ya Ngambek dikit sama Jokowi kan Mengganggu juga kesimbangan dan stabilan politik jadi bang Dia punya Punya basis massa juga gitu loh Lo ngomong keren gitu kan ada ketum lo kali Bukan itu aja kalo ketum gue udah paling keren tau deh ya kan Udah ga ada yang bisa kalahin kalo menurut gue gitu loh Gue juga setuju lah Survei masih nomor satu dong Iya iya Dimana-mana ya kan Maksud gue Dengan berbagai macam partai yang ada disitu Walaupun misalnya partai kecil sekalipun misalnya ya Yang masih satu digit kan ada beberapa tuh Tapi apapun itu mereka juga punya kekuatan politik gitu loh bang Kekuatan politik di DPR dan di grassroot Dia juga punya basis massa gitu kan Di saat ada presiden duduk disitu Berjajar semua ketumutu umum Gue ngeliatnya Gila Jokowi ini keren bener Dia bisa konsolidasiin itu gitu loh bang Apapun itu ya Apapun itu maksud gue Ini skill tingkat tinggi menurut gue nih Skill tingkat tinggi dia bisa Bisa apa namanya Bisa menjahit Berbagai macam kekuatan-kekuatan politik yang ada disitu gitu loh Tapi kurangnya harusnya dijahit juga Ada PKS juga sama Demokrat harusnya diajak gitu Jadi lebih keren gitu loh Kok duduk bareng gitu kan Semua 9 partai politik ada disitu Plus Pak Jokowi Plus Pak Jokowi Tambah majan idealis sama kedai kopi Oh iya bener Bener itu Kalian bingung ngapain orang sih Ngapain itu Tapi Pak LBP gak kelihatan ya Enggak dong Kan dia bukan ke Tum Partai Oh bukan ke Tum Partai PLBP Bukan Oh bukan ya Bukan Mungkin kalau Pak Jokowi menunjuk Inilah menteri-menteri utama saya Nah Oh ada Pak LBP Ada Pak LBP Pasti ada Oh sendirian Sendirian Iya 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 Itu gimana lagi bang? Mengenai sampel pengamatan lu apa? Nah tapi kemarin gue justru deg-degan sama itu Karena Berjajarnya partai itu Mudah-mudahan gue salah Gue melihatnya bahwa Opsi-opsi itu masih ada Jadi opsi tiga periode masih ada Terus kalau tiga periode gak bisa Penundaan pemilu Kalau penundaan pemilu gak bisa Minimal presidennya Orangnya saya lah Orang saya gitu ya Itu kan ngeri buat demokrasi Iya 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 Siapa kira-kira orangnya? Enggak kan kata denger-dengar di publik kan orangnya Jokowi ini ganjar gitu kan Tapi ganjar belum diterima sama Megawati Dengar-dengar kan begitu ceritanya kan? Itu kenapa? Karena Magelang Hah? Karena kejadian Magelang Iya banyak kejadiannya ya Kejadian Magelang itu Kan Pak Jokowi bilang Oh Joko Susu Mungkin Orang yang kita dukung ada disini Disitu ada siapa? Ada Muldoko Nah terus siapa lagi? Ada Siapa lagi? Yang tadi lo sebutin Ada ganjar Ganjar Ada siapa lagi? LBP ada? Enggak ada Enggak ada ya? Itu orang-orang lupa Disitu juga ada Pak Jokowi Oh iya Mungkin yang kita dukung ada disini Oh iya 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 Bisa jadi bukan buat ganjar Bukan buat Muldoko Tiga periode gitu Tapi kan Kalau yang berjejar kata umum disitu bang Yang menolak tiga periode Ada Jadi mereka gitu kan Mereka menolak tiga periode ya Iya Tetapi Nah itu Tapi Kayaknya Kalau untuk tiga periode Kayaknya Partai politik juga gak setuju deh Nah Gak setuju kan Kalau pendudukan pemilu gimana? Tambah dua tahun Nah itu yang kita belum tahu ya Kita macam Kan BPR senang semua Iya 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 Mesti kan Lembaga-lembaga senang semua Mau Mau ngajuin ke MK ya Sudah satu meja makan Sekarang ya Presiden Keluarga Iya Keluarga Iya Ya bener-beneran gue salah lah kalau itu Iya 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 Jadi kalau itu tadi pertanyaan Tapi lu sendiri berharap gimana ya? Perpanjangan atau gimana lu berharapnya? 2024 gantian kan Gantian ya tetap ya harus ya Gantian Hashtag lu itu kan Iya jadi kalau misalnya Sama siapa bang gantiannya? Iya sama siapa aja boleh Puan boleh Anies boleh Boleh gantian Oke oke Itu kira-kira siapa yang dukung Pak Jokowi Kalau menurut gue antara Ganjar sama Anies Terus lu menurut terawangan lu Pak Jokowi pilih mana? Gini ini Ini yang sebenarnya memang Di kepala gue ya Nah Kalau lu yang ngomong itu Pasti kan lu bilangnya antara Ganjar sama Anies Karena memang lu kan Bukan 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 Kalau pilihannya Ganjar Mappuan Menurut lu Pak Jokowi akan pilih siapa? Oh Ganjar Mappuan ya Menurut gue ya Kalau Pak Jokowi ya Iya Ya lebih ke Ganjar kayaknya Kenapa? 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 Katanya gue denger CS CS Pak Jokowi CS Sama Ganjar Pranowo Kayaknya gitu ya Tapi belum tentu Kan itu kan dinamis aja sebenernya bang ya Iya Indikatornya apa ya? Puan Marani juga Apapun itu kan dia Terahnya langsung Bung Karno ya Pemilik Partai Terbesar yang bikin dia jadi presiden Iya Nah Apakah Jokowi itu masuk dalam kategori Kacang yang lupa kulitnya? Nah Nah itu kan juga perlu dipertimbangkan sih loh Kalau disuruh milih Nyaman mungkin ya Kalau bicara nyaman apa enggaknya ya Ya walau walam ya Tapi kita harus selain Pak Jokowi Ini kapan-kapan kita undang juga Pak Jokowi Nah Kalau menurut gue Sangat mungkin pilihannya jatuh ke Mbak Puan Malah gitu ya? Karena itu tadi teori lu bagus Oke Kacang lupa kulit itu Hmm Pak Jokowi itu dibantu sama Bu Mega banyak Banyak Wali kota Solo 2 periode Pindah ke Jakarta Tanpa PDID bukan siapa-siapa Iya Pak Jokowi itu Presiden 2 periode Iya Belom lagi Tiket buat Mas Gibran Solo Hmm Tiket buat Bang Bobby di Medan Hmm Masa IE sekarang kagak mau bantuin Bu Mega Ya gantian lah gitu kan misalnya Dan Puan ini bro Nah ini ya menurut gue Ada isinya ini Orang satu ini Isinya apa ya? Maksud gue kan orang-orang nyangkanya Wah ini Mbak Puan gak kelihatan prestasinya gitu Gue yakin Dia itu bukan cuma anak presiden bro Dia itu cucunya presiden Iya Jadi gue yakin ada isinya dan Bukan orang karbitan loh Bukan itu Iya Dia jadi anggota biasa Hmm Terus jadi anggota DPR biasa Iya Kampanye juga itu Itu berproses ya sebenarnya Iya Terus dia jadi ketua fraksi Iya Jadi ketua fraksinya kalo gak salah jaman SBI ya tuh Ya tapi kan di partai milik orang tuanya Iya tapi kan minimal Dia gak langsung ujuk-ujuk jadi ketum Oke oke Gitu Gue gak ngomongin yang langsung ujuk-ujuk ya Tapi gue cuma Ngasih tau bahwa ini ada prosesnya Dari ketua fraksi terus Jadi menteri baru sekarang ketua DPR Jadi kalo mau jadi ketum partai kan Lo jadi pemain band juga bisa jadi ketum partai Iya Kan gak harus berproses kan Bisa Bisa kan Asal lo deket sama penyenang dana kali ya Oh gitu ya Gitu gak sih cerita Gak tau Gue juga gak tau sebetulnya Jadi jangan diambil hati ya Cuma nyeplak doang Gitu Jadi Puan ini juga Ada juga Apa namanya Karir politiknya Part politiknya itu jelas juga sebenernya Jadi kalo kemudian Dia dipilih jadi Calon presiden dari PD Perjuangan Ya pantes juga Karena dia sudah melalui itu menurut gue Iya 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 Dan gue yakin dia Pinter aja Salah pencitraan aja selama ini kali Tapi kan memang selama ini juga bicara Kepemimpinan ya Indonesia kan Notabene negara yang mayoritas muslim Hmm Ini mau gak mau kan Masih secara secara apa ya Secara tradisional Masih orang berharapnya laki-laki yang mimpin sebenernya Nah kita pernah punya Bumeika kan Bentar Ya kan pernah gue bilang Pernah ya Betul kan diantara dua pilihan yang Nah jadi maksud gue Mudah-mudahan sih Pak Jokowi gak usah Mendukung siapapun Karena dia kan presiden Ya harusnya memang gitu lah Nah Tapi di shuffle itu Selain Kenapa gue Konsentrasi Apa Tertarik sama gambar-gambar Makan-makan itu kan Katanya Kata Pak Surya Paloh Pak Jokowi di makan-makan itu Apa Para ketum partai dan Pak Jokowi Ngebahas tentang Prediksi IMF dan World Bank Terhadap 40 negara yang bisa masuk ke jurang resesi Ehm Ehm Kayak apa namanya Ehm Kondisi 98 2008 dulu Tapi ternyata obrolan itu tidak di Diskusikan Bukan tidak diskusikan Tidak diimplementasikan di Resafel Kabinet Oke Jadi Gue Begitu dengan ini kan Pak Surya Ngomongnya di Metro ya Pas apel Garda Nasdem gak usah Itu tuh poin bagus menurut gue dari Surya Paloh Harusnya tuh ditanggapi serius tuh oleh Pak Jokowi Hmm Itu yang pertama Terus waktu jajaran itu Justru tuh dia mau Mengumumkan ke rakyat Ini gue solid nih Hmm Jadi gak ada tuh KIB Gak ada tuh Semut Merah gitu Semuanya ini bareng-bareng gitu Nah karena jajaran itulah Gue persimpulan KIB itu Memang manuver-manuvernya Erlangga aja tuh Gitu Oke biar dapet kendaraan Biar dapet latihan Biar pas lah ya Iya kira-kira gitu Oke Mungkin dia pengen banget jadi presiden ya bro Iya pengen banget kayaknya sih Semua Gokar kan emang katanya solid Calonin Erlangga jadi calon presiden kan Oh iya Katanya kan begitu Kata Erlangga apa katanya Kata orang-orang Gokar gitu kan Gue rasa sih gini ya Di media Di media ya Ini kalo KIB ya Kan gue pernah bilang Ini sebetulnya Koalisi Penyelamat Ganjar Tapi Itu mungkin Yang disampaikan Erlangga ke Mungkin ya Mungkin itu disampaikan Erlangga ke Pak Jokowi Biar Pak Jokowi gak marah Pak ini Buat Erlangga kok Eh apa buat Ganjar kok Buat Ganjar kok Tapi keliatannya Dia tuh Punya strategi Untuk Matiin Bukan matiin ya Tidak Atau gimana ya Menutup peluang-peluang Orang-orang seperti Anies dan Ganjar Juga maju sebagai Calon Presiden Tapi Erlangga ini berarti cantik juga dia mainnya Kalo gitu bang Tapi poinnya kan gini bang ya Lo sambil makan ya bang Enggak gini 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 Si Erlangga Apa Pak Erlangga itu Kalo gak ada Anies dan Ganjar Dia bisa maju jadi Capres Dan Masih ada peluang menang lah Kalo lawannya Prabowo Mbak Puan Misalnya atau Caimin Mungkin dia bisa menang tuh Erlangga? Erlangga Tapi begitu lawan Anies Atau Ganjar Gua yakin hilirnya juga engga Mungkin itu yang sekarang jadi Apa namanya Strategi dia Untuk Maju ke pencalonan Lu belum tentu lah bang Kalau Presiden Ya emang belum tentu kan Kalau Prabowo kan survei nomor 1 Anies sama Ganjar masih di bawah Lah iya Sekarang gini pertanyaannya Kalo misalnya Ya Kita survei nih Erlangga Terakhir survei lu apa ya yang menang Nomor 1 Masih Prabowo dong Iya Makanya begini Itu Prabowo belum kampanye loh bang Iya Belum masukin ini loh Belum masukin apa Mukanya di dalam ATM Iya Tapi kan dia juga segitu doang Terus-terusan Kagak naik-naik maksudnya Iya 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 Jadi segitu Misalnya Ganjar Anies Andika Erik Oh iya Andika itu variable juga tuh ya Kofifah Keluarin Yang ada cuma Prabowo Erlangga Puan Caimin Kira-kira Erlangga nomor berapa? Kalo nomor 1 nomor 2 Kalo kejadiannya ternyata pemilunya kita begitu gimana? Capres-capresnya Misalnya ya Capres Prabowo Kofifah Oke Erlangga Ganjar Puan Anies Iya Mungkin ga? Mungkin kejadian itu itu Capres-capresnya Subjektif gue subjektif Tetap Capres-capresnya Itu mungkin terjadi Karena dengan aturan threshold tuh begitu bisa Iya 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 Dikunci sama partai politik Sebenernya maksud gue Tapi jahat ga kayak gitu? Jahat Kalo bicara kunci-kuncian ya Ini menurut gue ya Di luar dari Bang makan ya bang? Iya iya lu dari tadi Gue tetap mengkategorikan ada 2 kategori disini ya bang ya Ada kategori dari Kelompok Pengirsa Pemilik tiket Iya kan? Satu lagi kelompok Pemilik survei Hmm Nah tadi kan Lu sendiri bilang Popularitas pun Tidak berbanding lurus dan nilineer terhadap Keelektabilitasan gitu ya Walaupun sebenernya logika berfikirnya ya Ya bagaimana sama elektabel kalo ga populer kan gitu bang Logika berfikirnya Tapi apapun itu Seperti yang tadi lu bilang juga Kalau memang partai politik itu bersepakat Untuk misalnya Mendukung calon yang akan maju itu Dari orang-orang yang memang sudah berproses dalam pembelajaran politik di partainya masing-masing Misalkan gitu Sah-sah aja ya karena memang Aturan demokrasi kita kan begitu gitu loh Iya Jadi pemilik kendaraannya juga ga ter Apa ya Ga ter Inikan dengan para pemilik survei Bukan pemilik survei Bentang-bentang pemilik survei jadinya Engga-engga Tapi begini Yang mesti dilihat itu bukan survei Tapi gelombang perubahan yang ada di masyarakat Masyarakat menyebut nama Anies, Kofifah, Rituan Kamil, Erick, Andika Ya itu kan dengan alasan yang tertentu Alasan kuat gitu Oke Artinya apa? Jangan gitu dong Pemilik parpol Ya bikin partai gitu loh Jangan menyala-nyala Maksudnya nyala-nyalain begitu ya bikin partai Engga nyala-nyalain Kan ini usul ya Gak proses demokrasi kita ini kan ada ininya bang Ada caranya gitu kan Coba gue tanya sama lu sekarang Ketua-ketua parpol itu bijaksana gak sama rakyat? Ya bijaksana jadinya subjektif ya Kalau kita bilang bijaksana apa enggak Itu jawab aja Bijak gak sama rakyat? Harus bijak Yah Harus bijak Salah satu poin bijak itu Listen Listen To the public Dengerin gitu Bu Mega Dengerin rakyat Prabowo Keren Kenapa gue bilang keren Prabowo? Dia yang bilang Gak harus saya Saya bisa kok ngasih ke putra-putra terbaik bangsa Keren Suriapalo Itu perlu dipuji tuh Nasdem kemarin Yang keluar namanya Anies Baswedan Erik Thohir Anika Perkasa Keren Itu mesti dicontoh Iya 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 Gitu PKS bingung Tokoh nasional Apa Pak Salim Sega Pak Jufri Ini mau jadi tokoh nasional doang Maksudnya gimana sih? Mau jadi presiden, wakil presiden Apa One team press Gitu kan Tapi yang lain-lain kan Bagus tuh Mendengarkan itu Makanya PKS udah mulai tuh katanya sekarang Mendengarkan Suara publik juga Mulai ditampung tuh Ada Anies, Lukif Limansyah Aher Segala tuh mulai dipertimbangkan Cakep Terus PKB Caimin Emang dia gak pernah dengerin Dia dengerin JK Calon presiden PKB Romai Rema Mahfud Oh JK calon presiden PKB Sempat masuk tuh gak? Oh kemarin Oke Eh 2014 kan begitu Semuanya boleh PKB Gitu Proses mendengarkan Iya 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 Itu yang keren Jadi kalo ada partai politik Ini yang bicara pemilik lembaga survei loh ini Oh bukan bukan Rangkat 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 Jadi Kalo ada Ketum parpol Yang mengutamakan dirinya sendiri Tidak mau mendengarkan rakyat Boleh gak? Boleh Tapi Bijak gak? Kalo dari Definisi lo Mungkin jadi gak bijak Oke oke Nah pandangannya sekarang Bercara tinggal gini Bang Bijak atau tidaknya Mengutamakan diri sendiri Tergantung Ini banyak juga memang Ketum ya Iya Gak di satu dua partai Memang ada ketum Yang jadi gak bijak karena Di saat dia memaksakan dirinya Untuk mencalonkan diri Menjadi presiden gitu ya Tapi ada juga partai-partai Yang justru malah Dapet tekanan dari bawah Dia harus maju gitu loh Jadi memang dari Partai ini kan Mereka punya basis masa Seperti yang gue bilang tadi kan Ya ngomong aja Pak Prabowo Ya misalnya Pak Prabowo Pak Prabowo ini memang diminta Sama jajaran Green Dras sampe ke akar rumput itu Buat maju lagi Tapi kan Pak Prabowo Belum mutusin kan sebenernya kan Ya sebenernya pusing loh Kalo Pak Prabowo gak maju Jualan siapa ntar Bukan itunya ya Maksud gue Iya juga Ini ada hal ini loh Bang Hal yang Tapi itu sih gak berbanding lurus ya Menurut gue Kalo golkar sendiri aja bisa kok Gak ada tokoh lagi Pak Harto pada saat itu Akhirnya tetep malah menaik suaranya kan Iya iya Tapi maksud gue Ada partai politik yang memang Seorang tokoh atau ketua umum partainya itu Dia maju itu memang diusulin bener-bener Akar rumput pengen dia gitu loh Memang bener dia yang dipengenin Nah ini jadinya Gue kadang-kadang gini Bang mikir ya Bang ya Dari dua kategori itu Kategori dari pemilik tiket Maksudnya pemilik kendaraan Dan kategori pemilik popularitas Dari pemilik survei gitu lah ya misalnya Yang menang-menang survei itu Saran gue sih Bang Sebenernya Bang Saran gue Bang ya Pemilik survei itu kayak misalnya Anies Baswedan Masuk partai lah Atau misalnya Ganjar Pernowo udah partai di PDI kan Tinggal dia ya berproses politik dalam PDI nya itu Dia bisa gak meyakinkan Bu Mega Untuk gue aja yang maju gitu kan misalnya Atau siapa lagi Ridwan Kamil Jadi jangan Itu yang sebenernya secara idealisme gue Bang Kalo lu orang partai Kalo lu mau berpolitik masuk partai gitu kan Iya 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 begitu Bukan karena gue orang partai Tapi karena memang idealisme politik gue adalah Gue gak terima sebenernya Bang Sebenernya kan gue kurang suka sama One Man One Food dari dulu kan Bang ya Makanya gue lebih suka Berkarya Keterwakilan Keterwakilan permusyawaratan tadi Bang Dimana Indonesia ini kan ada partai-partai nih Berkerain lu lebih suka berkarya omong-omongnya gitu Terus 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 Nah ada keterwakilan itu Yang dimana negara kita diatur dengan partai tersebut Nah partai itu nanti yang harusnya memang Memilih orang-orang itu Tinggal Ya dirapin aja pola-pola pemilihan itunya Itu pemikiran bagus man Gue sih gak Gak Mencoba untuk mematakan itu Enggak Ngomong-ngomong pemirsa Macan idealis Ini tuh nasi gorengnya enak bro Serius man Jadi menurut gue bro Itu tukang tadi itu Lo taruh aja disini Taruh disini ya Kasih nama Nasi goreng macan idealis Boleh makan Ini enak bro Serius sih Enak man Nore nor ya Enak Iya 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 Enak bro Ini kalo Ini makan dulu dulu sambil makan Enggak ini kalo gak lagi shootin Gue lebih lahap lagi makan Tapi kan ini harus ada pencitraan makanan Iya 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 Enaknya Nah terus gini bang Bicara tadi Eh Tadi yang lo bilang tadi Yang lo.. Lo klaim tadi sebagai Permintaan rakyat tadi ya Memang bener kalau bicara dari sisi survei ya Ada beberapa orang-orang yang cukup besar Dan diharapkan oleh rakyat Menjadi calon pemimpin Nah kadang-kadang juga pola pemilihan One man one vote ini Bisa tiba-tiba orang yang populer Di gadang-gadang, orang yang rajin masuk God di gadang-gadang, orang yang rajin Ya misalnya gitu kan Jadi kan gitu, orang yang ganteng Orang yang ganteng Jadinya di gadang-gadang Gue bener ngalamin loh bang Gue dateng ke beberapa kumpulan Teman-teman cewek-cewek gitu ya Dan anak SMA Lo milih siapa ya besok ini kalian Buat calon bupati Oh milih yang ini mas, katanya Lo kenapa? Karena ganteng Oh mampus lah gue bilang ini kan Masa hal yang seperti itu Yang harus diperjuangin Maksud gue ya gak juga gitu lah bang Itu tahun berapa? Ya kemarin, 2000 Apa, pilkada serta kemarin Ini kan yang sebenarnya perlu Perlu juga Dibenerin itunya ya polanya Desember 2020 kemarin Terus kita survei lagi Di Februari Itu bergeser tuh Oke Ada yang merakyat Ke yang cerdas Coba lo tanya lagi Sekarang masih beda Lo pilih siapa? Anies, kenapa Anies? Wah pembangunan Jakartanya begini Lo pilih siapa? Ridwan Kamil Kenapa? Oh pembangunannya kayak gini Oke Lo kenapa? Pilih Ericktoin Oh Ericktoin, kenapa Ericktoin? Karena gue ketemu terus Tiap kali ngambil duit Jadi terinspirasi Oke Lo pilih siapa? Erlangga? Kenapa tuh? Karena billboardnya banyak gitu ya Bahkan bingung kan abis itu Tapi Erlangga tuh Hebat ya Menurut gue Pertahanannya kuat loh Tapi gak bisa kita salahin bang Kayak Erlangga juga bang ya Ini gue bukan Gue lagi mau muji Erlangga Oke Karena dia kuat banget posisinya di Kabinet Pak Jokowi Isu-isu risafel tetap bertahan tetap ya Isu-isu Tapi tetap bertahan Dan kelihatannya Berarti dia berhasil dong Dalam nomor KIB itu jangan-jangan Presiden happy jangan-jangan Iya Happy jangan-jangan Tapi Orang Golkarnya happy gak? Tapi ya itu gue rasa sih happy juga Mudah-mudahan ya Erlangga ya Udah oke terus Oke Menurut lo kalau Ada tiga pasang nih Presiden ya gue bilang nih Prabowo Erlangga Mbak Puan Yang menang siapa? Kalau tanya ke gue gak fair lah Gue kan pengennya Prabowo yang menang Ya gak apa-apa Lo menurut lo Prabowo Kenapa menurut lo Prabowo? Kenapa bukan Mbak Puan atau Erlangga? Harapan gue itu lebih keharapan Sebenernya Bang ya Harapan gue Karena memang Ya gue tau Pak Prabowo Memang dia orang yang komit Dan dia juga orang yang Solid ya Sampai sekarang juga masih solid Dia gak mau sampai negara kita terpecah Akhirnya dia memilih untuk Ikut mengkawal Agar negara ini bisa berjalan dengan baik Gitu Kalau menurut gue Asyik gak lo perlambung gue kan? Asyik Memang ada kesempatan Nuju-muji ketum lo kan? Ya memang itu gitu kan? Walaupun memang ada Ketidakpuasan terhadap Beberapa teman-teman yang tadinya pendukung Prabowo Yang akhir menganggap Prabowo Seperti hal yang disebutkan Di beberapa banyak media sosial Menurut gue juga Itu mungkin yang belum diketahui oleh Para mantan pendukung itu Memang tugas Green R Us sendiri Memang ntar harus ngejelasin secara utuh Kenapa Prabowo akhirnya memilih itu Mungkin itu yang gak ter-deliver oleh Teman-teman yang tadinya mendukung Prabowo Lo gak takut men Menurut gue Basis pemilihnya Mbak Puan Sama Pak Prabowo Itu bisa cross loh Cross ya? Iya Berbeda sih basisnya sebenarnya Jadi maksud gue Jangan-jangan malah Erlangga tuh Yang bisa menang Maksud lo ngambil jalur tengah gitu ya? Iya Jadi Puan Prabowo dengan Gak kan Erlangga sendiri nih Puan sama Prabowo Pendukungnya cross cutting kan? Bisa aja Akhirnya Milihnya milih Erlangga Ambil garus tengah Kalian masih polanya Masih kayak pola 2019 ya Tapi kan Gue bisa Gue kok yakin ya 2024 ntar ini Ya memang lebih panas mungkin ya Tapi Itu jadi kayak cak ulang pendukung gitu loh Oke Kayak ngecak ulang pendukung Tergantung siapa nanti pasangannya kan? Misalnya tiba-tiba Jangan heran misalnya tiba-tiba Puan Marani sama Anies ntar loh Bisa jadi kan? Iya Anies gak punya partai gimana? Caranya Kalau Puan sama Anies selesai Udah urusan Bisa maju Anies deh kan? Lu gak siapa? Prabowo masih lu? Belum tau Kan masih dinamis Prabowo sama Anies mungkin ya? Sama Ganjar? Iya sama siapa aja kan bisa bang Sebenernya ya Kalau Pak Prabowo kan tinggal Satu partai lagi Udah tinggal didamping satu partai lagi Kan bisa maju Gerindra itu Tapi mas gue Kita juga sebagai apa ya Sebagai rakyat Indonesia Seperti yang lu sering bilang tuh Penonton Abis Nonton sepak bola Lu kan sering bilang gitu tuh Di tiktok Gue sering liat tuh lu di tiktok Lu ngomong gitu Udah selesai Udah pertandingan? Udah gitu loh Jadi kita pikir lagi Gimana strategi kita Buat berikutnya kita bisa menang gitu loh kan Bicara pergantian Tapi di toko politik gak begitu Iya Makanya kan sering gue bilang Ngomongin politik itu Sampai dagu aja Sampai dagu Jangan sampe hati Tetep kritis boleh harus bang Kritis tetep harus kan Seperti yang lu lakukan Sampai detik ini kan Lu masih kritis Bisa jadi loh Menurut lu mungkin gak Puan sama Anis Menurut gue sih mungkin aja Bahkan Puan Ganjar juga mungkin Iya Kalau Puan Anis terjadi Itu akan menarik tuh Apakah nanti Anis Puan Atau Puan Anis ya Tapi yang ngelias itu sih menarik Karena Mbak Puan akan Membawa suara Pendukung Soekarno Sementara Anis Baswedan Jawa loh Jawa kan kuat Anis Baswedan akan Membawa suara umat Islam moderat Seru tuh Oke Pak Prabowo menurut gue Kalau mau seru Sama Caimin bro Sama Caimin menarik Nanti Erlangga Sama Zulhas lah Erlangga sama Zulhas Oke Bukan sama Suara Sumanorva Bukan Tapi sebenernya Kalau Prabowo mau keren lagi Sama Ko Viva sih Sama Ko Viva Ini Ini Baca-bacaan Insting politik Atau Udah dapet data Menurut lo Insting aja Insting aja ya Nanti Kalau hasil surveinya Kita umumin Nanti gue Kasih tau ke lo Lo udah mulai Mau lagi Minggu depan Anak-anak katanya Mau launching tuh Oke Ya kan gue founder Kedekopi doang Yang kejumpannya kan sendiri Tadi ngasih tau Mas itu kelihatannya Kita minggu depan Mau Launching survei Oh bagus Apa bang? Survei apa bang? Ya tentang handshot Enggak Enggak Kita lebih ke Pencapaian Pak Jokowi Jadi dari janji-janji Kampanye itu Kita Describe salah satu Yang udah selesai Yang mana Yang belum Yang mana Tapi garis tebel nih bang Gue bener-bener garis tebel Maksud gue gini ya Ya di luar dari gue Orang partai politik Yang ikut Apa namanya Ikut Ikut berproses di partai politik ya Kalau bisa Teman-teman ataupun senior-senior Yang memang aktif di politik praktis Ikutan partai lah Kalau memang mau ngebenahin negara ini Ya benahin juga partainya Kalau memang Misalnya Bang Hendri ini populer di masyarakat Ya Bang Hendri Bagusnya gue masuk partai apa? Ya lu yang cocok dimana gitu loh Kalau lu yang cocok dimana Ya lu masuk situ Dan lu Itu kalau Langsung jadi ketua DPP kayak lu Itu gimana cara cara itu? Gue perlu belajar tuh Lu kan Langsung jadi ketua tuh Kan gue sebelum Partai sebelumnya kan gue di Gokar Kan gue udah wakil section juga Bang Di berkarya kan gue ketua DPP Ketua DPP juga Itu yang ngajak sih Proses Lu pindah ke Panjang prosesnya Diajak apa lu ngelamar? Ya Diajak Pak Prabowo Sur banget sama lu tuh ya Karena sama-sama naik kuda kali Enggak juga sih Gue belum pernah naik kudanya Pak Prabowo Enggak maksud gue kan Hobinya juga kan Hobinya naik kuda Ya kalau sama gue Apa surnya men? Tapi gini loh Gue dari partai-partai yang Awal gue duduk ya Bang ya Di Gokar, Berkarya, Gerindra Menurut gue ini punya manifesto politik yang mirip Makanya gue pilih ke situ Seperti halnya kayak misalnya lu Misalnya mau gabung di partai ya Tergantung kita sukanya dimana kan Bang Kan kita bisa masuk misalnya partai lain Misalnya kayak PKS Ataupun misalnya kayak yang lain-lain gitu ya PKB atau P3 Kan temen-temen juga banget gitu kan Menurut lu kalau Menurut gue manifesto politik yang sesuai dengan ideologi pemikiran gue Dan ideisme gue ya di Gerindra Kalau pilihannya PDIP, Golkar, Nasdem, PKS Gue cocok kemana? Lu? Lu tuh sebenernya cocoknya di Golkar Kenapa? PDIP, Nasdem, PKS PDIP, Nasdem, Golkar, PKS Lu di Golkar karakter lu? Kenapa? Karakter lu ya? Bisa lebih berkembang lu disitu PDIP, Nasdem, Golkar, PKS Kalau memang itu pilihannya Lu kalau masukin di Gerindra ya lebih cocok Beli banget Beli banget Lu tadi Golkar Kalau PKB, P3, PAN PKB, P3, PAN Buat lu PKB, P3, PAN P3, PAN Hendry Satrio, P3 P3 ya? P3 Banget Gak lolos, Resulto gue Hah? Kemarinnya 4% Emang kalau lolos? Kemarin 4% Emang besok kalolos bang? Gak tau gue Bahaya dong Tapi Golkar tadi cocok ya? Kalau lu ya Lu ya kalau gue liat ya Dari gaya berpikir lu Kalau gitu begini Erlang gak adalah calon presiden terbaik Wah, iya 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 Kalau lu bilang Gue cocoknya di Golkar Lu cocok Dari gaya pemikiran lu Tapi karena memang pilihannya cuma itu Gitu kan? Gak ada lagi pilihan lain-lain kan? Iya, gue gak tau Belum ada yang ngajak juga Iya, karakter lu gitu loh Tapi kalau bener gak? Tadi kalau Ada pilihan itu Lu bener Lu pilih yang mana? Misalnya Ada pilihan itu Tadi kan menurut bacaan gue Kalau lu pribadi Golkar, Nasdem Golkar, Nasdem Itu bisa jadi pilihan Ya bener kan? Berarti gue PDI perjuangan juga gue gak nolak Oke PKS oke lah Gak, antar itu Antar itu semua Tadi apalagi ada Partai-partai Islam Tadi lu dudukin tuh Gak, gak gini-gini Emang dalam sejarahnya Golkar itu Lebih ada di sejarah gue Iya Karena kan dulu Bokap, nyokap Pegawai negeri PNS Lu makan Lu bisa gede gini Beras Dari APBN Beras PNS Ada di darah gue APBN kan lu Emang Oh iya Karena Golkar lama Jadi yaudah Erlang ke Hartarto Nah Tadi pilihan Diantara partai-partai Islam Tadi Bacaan gue Tadi kan lu Kemungkinan besar Lu di P3 Kalau lu sendiri Gimana Saya kan lu udah tau Guru ngaji gue Orang P3 Lu Mau gimana lah Kan pernah dibahas Waktu itu Yang gue pilih partai lain Yang marah-marah Ini sesuai Yaudah lah Tadi apa lah Yang gue hampir tadi Lupa apa yang bahas Tadi apa Satu lagi yang kita Tunda tuh Apa tadi Ini media sosial Ah media sosial Disertasi Disertasi lu tadi ya Kenapa lu bisa Sorry bang Kenapa sih Tapi kalau Bicara dari Penilaian objektifnya Linearnya kan Untuk lu electable Lu harus populer dulu Kok bisa Malah Belok Hasil disertasi lu Engga Belok Kata lu gak harus populer Untuk electable Bukan Aktivitas media sosial itu Tidak signifikan terhadap Electabilitas Oh aktivitas media sosial Tapi popularitas tetap harus dong Ada Harus ada Popularitas itu gimana mau dipilih Kalau gak populer kan Jadi gitu Oke Aktivitas media sosial Tidak signifikan kepada Electabilitas Jadi ada teorinya tuh Many click Little stick Jadi banyak Lu banyak follower Tapi pada saat lu milih Belum tentu Karena Pada saat lu milih Pertimbangannya banyak Ada kriteria Calon presiden Ada Influencing dari Keluarga Dari orang-orang terdekat Terus kemudian ada Idealisme lu Lu mungkin follow Si A Si B Si C Tapi begitu milih Belum tentu Dan mudahnya Kalau electabilitas itu Dipengaruhi oleh Aktivitas media sosial Presiden kita ketembak Besok calonnya Atta Halilintar Raffi Ahmad Deddy Kobuse Sama elu dah Yang subscribernya banyak Tapi karakternya beda bang Gini loh Penggemarnya Atta Halilintar dan Raffi Ahmad itu Karena dia memang artis Kalau gue kan bukan artis Iya gak apa-apa Gitu ya Memang karakternya Perlu ada riset yang lebih dalam Kayak itu bang Karakter follower yang seperti apa Yang memang Bayarin penelitian gue dong Hah Bayarin penelitian Boleh juga Gak mahal kan bang Gak Atau temen-temen bareng-bareng kita biayain nih Bang Hendry Penelitian nih Penelitian yang lo mau lah Pokoknya demi Indonesia lah Demi Indonesia lah ya Makanya gue tuh Gini loh Ini kan tadi kan gue udah bilang ya Manajemennya Kedai Kopi itu sendiri Beda ya Beda Gue baca tuh bukunya Tapi kan lo owner Iya Tapi gue baca bukunya Bob Sadino tuh Dia bilang begini Salah satunya ya Lo kalau usaha Jangan lo yang ngegaji Buat diri lo Jadi maksudnya Lo bikin usaha Terus lo yang kerja disitu juga Pilih aja Orang lain untuk menjalankan usaha lo Biasanya lebih canggih Makanya gue begitu tuh Dan canggih-canggih nih Kedai Kopi ini CEO-nya aja Lulusan PhD Michigan Oke Terus CEO-nya Sosiologi Oh tapi lo gak masuk dalam Perl gajinya Kedai Kopi Enggak Lo masuk dalam Pemilik saham aja Berarti gitu ya Iya Jadi makanya terus Gue juga Kayak gitu-gitu gue gampang Kasih masukannya Makanya gue bilang Teman-teman tuh Jangan kita Bareng-bareng Misalnya gini ya Ada lembaga survei Ah Mengeluarin elektabilitas Ini itu Terus kita mitu gitu Jangan Kita cari sendirilah Yang menurut kita Perlu kita Komunikasikan Karena Kita harus punya Nilai tambah Buat rakyat Makanya itu dia kan Yang lain Elektabilitas Apa Popularitas Pasangan-pasangan Kita muncul kan Kriteria calon presiden Yang diinginkan rakyat tuh ini Oke Nah besok Yang buat besok nih? Udah kemarin kan cerdas Bukan yang buat besok nih? Yang buat besok ini Lebih ke Ini nyanyi-nyanyi Pak Jokowi Oke Menurut Anda Mana yang sudah dipenuhi Mana yang tidak Oke Bukan untuk mendeskritikan Pak Jokowi Bukan Justru kita Membantu Pak Jokowi Menurut rakyat nih Ini loh yang belum selesai Selesain bos Gitu Tapi surveinya gituan doang? Gak ada yang lain juga Oh ada yang lain juga ya? Janji-janji Pak Jokowi tadi Iya Tapi gue pengen fokusnya Anak-anak teman-teman itu Kesitu Oke Supaya kita kasih Biar tahu Jokowi kerjanya di mana Gitu maksudnya Iya Karena Lo biar fair gini dong Bang Lo bikin juga tentang Mana janji-janji-janji Anis juga Gitu misalnya Untuk TKI gitu kan Atau mana gajinya di Doan Kamil juga Gitu kan Oh iya Nanti kalau Karena kan Jokowi udah gak maju lagi Iya Tapi kan dia menjadi presiden gue sekarang Pak Jokowi Oh Pak Jokowi ya Iya Nanti kalau ada yang sponsorin Untuk Mas Anis Ganjar Atau Di Doan Kamil Kok Viva boleh juga Nah ini menarik Gue kepikiran Gak gara lo ngomong sponsor Dan bicara lembaga survei Bang ya Lembaga survei itu Pasti ada sponsor ya bro Mahal survei itu Gitu ya Iya sekarang itu Masalahnya Kita bisa diatur sama sponsornya Oke Lu gimana Jadi Udahlah Gue gak tau ya Lu bisa dimusuin sama temen-temen lembaga survei yang lain Terserah Mungkin temen-temen lembaga survei yang lain Tajir-tajir Tapi kedai kopi memang gak tajir Jadi bisa dikenalikan gitu Bukan dikenalikan Sama sponsor Ya kita pasti terima sponsor Itu mahal loh survei itu Iya Tapi kita perjanjian Berapaan sih Bang Survei itu Bang Ratusan juta ya Nanti Kalau buka loh semua Apa Yang paling penting Si klien kita Paham bahwa Hasilnya gini Lu jangan kutak-katik ya Oke Oke Gitu Jadi Gue sih salut Terus orang sama temen-temen lembaga survei bilang Wah Kami membiayai sendiri Survei kami Bagus Berarti dia tajir Tapi kalau kedai kopi Menurut lu gak mungkin itu Survei-survei Mungkin bro Kalau tajir banget Tapi kedai kopi mah susah Kami pernah begitu Pernah Membiayai survei kami sendiri Pernah Oke Tapi mahal Habis itu menyesal Menyesal gitu ya Ngapain sih kegayaan gitu Oke Jadi semua survei yang keluar itu ada sponsornya? Ada sponsornya Tapi gak disebutin sponsornya siapa? Enggak Enggak? Karena biasanya kita izin sih Kamu itu izin misalnya Dia survei Untuk Apa namanya Kegiatan A, B, C gitu ya Saya suruh Pak Saya sekalian ya buat kepuasannya Pak Jokowi gitu Biasanya sih oke Ya gak apa-apa Oke 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 Ini menarik loh sebenarnya Di saat para lembaga survei ini Akhirnya dia tidak mengakui ya Banyak yang banyak loh yang gak mengakui Kalau Mereka ini disponsori sebenarnya gitu ya Tapi lo sendiri Ngomong apa adanya begini Belak-belakan kan Iya emang ada Ih mahal bro Survei itu Iya 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 Jadi Yang paling penting itu adalah Jadi pasti disponsorin Iya gue gak tau kalau pasti Oke Kalau kita bicara berapa persen bang ya Dari pengamatan lo Dengan teman-teman lembaga survei yang lain Kan banyak banget sekarang lembaga survei bang ya Berapa persen teman-teman survei yang disponsori? Gak tau lah Kalau kedai kopi sih gini Gini nih Gue jelasin Kalau udah mahal Survei nasional kan mahal tuh Kedai kopi ada sponsornya Tapi kalau misalnya Sponsor perkegiatan atau memang? Persurvei Oke Bukannya sponsor ini ya Tapi kalau untuk misalnya kita ngebahas Fenomena-fenomena kecil FGD Biasanya kita bisa tuh Meluarin budget sendiri gitu Karena itu lebih dalam kan FGD Terus kita bisa atur Kedalamannya maksud gimana FGD Sekarang itu yang paling penting adalah Integritas si lembaga surveinya Oke Dia punya integritas tinggi gak? Kalau emang integritas tinggi ya sudah Jadi gue Tapi itu tadi Gue dulu pernah tuh kayak gitu Kan Kami-kami ini kan akademisi ya Jadi pengennya tuh terbuka aja Iya Yaudah deh Kita coba Bikin survei yang Kita ngebiayain sendiri Oke Jadi bro Tapi mahal Tapi nyesel Sayang bro Iya 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 Tapi waktu itu kita anggap Investasi aja kan Kedai kopi baru muncul Oke Tapi gini loh bang Ini bicaranya balik lagi ya Ya ayah mama telur Sebenernya sih di saat orang diminta untuk percaya terhadap partai politik Dan akhirnya orang juga gak percaya sama partai politik Tapi di saat juga sisi lain Orang diminta juga percaya terhadap lembaga survei Ya gimana juga mau percaya Di saat integritas pun tidak di Bisa dijual belikan Nah ini ini gue ini Bukan integritas dijual belikan Oke Sponsor pasti punya tujuan Untuk survei itu Iya Nah yang paling penting adalah Si lembaga surveinya Bisa menjaga integritas itu gak? Mana yang lebih didahulukan antara Kepentingan sponsor Sama integritas lembaga survei Kalau kedai kopi mah Integritas lembaga survei Oke Hasilnya segitu Segitu Iya 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 Jeleknya jelek Sering gak kedai kopi Abis itu gak dapet Klien gara-gara hasil survei yang jujur Iya Sering banget bro Oke Yaudah begitu hasilnya gimana lagi Oke 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 Makanya gak kaya-kaya loh gitu Ada salah Iya makanya Ini celah-celah mulu gue Sama si Rocky Gerung tuh Misalnya gini Ada salah daerah Incumbent Survei kita Ini nyata nih Kalah sama independen Saya kasih tau tuh Incumbent Pak Kalah nih Kalahnya sama independen Gak percaya dia Masa saya kalah sama independen Eh ini hasil surveinya begini Coba ulang lagi Sudah survei lagi Sudah survei lagi Hasilnya sama Marah Udah deh kita gak usah bareng lagi Yaudah gak apa-apa Begitu hasilnya Gue yang bener kan Gue tinggal tukar-tukar Kan Gue bilangin Kalah sama independen Gak mau denger sih Paling gitu doang kan Tapi kita apakah Kita nyukurin Tapi sebenernya Kalau gue pribadi ya Misalnya gue jadi gubernur independen itu Atau Apal daerah independen itu Justru malah gue happy loh Dapet data asli Gak bah Dapet data asli Justru malah gue balikin ke lo Gimana caranya gue biar bisa menang Nah itu kan elu Terbuka pikirannya Lu pikirin nih bang Lu akan demi sini Gimana strateginya Biar gue bisa Ngalahin itu independen Gak usah survei yang diumumkan Iya Itu maksud gue survei untuk Iya kan survei juga gak harus semuanya diumumkan Bahkan kita survei gak harus diumumkan Malah sorry ya Menurut gue malah survei-survei yang diumumkan itu Survei yang dengan syarat Yang pasti syarat kepentingan sama politik Yakin gue Bisa Gue malah lebih seneng survei-survei yang Internal gitu bang Kayaknya perlu Tapi sekali-sekali perlu di Perlu dipublikasi bro Biar nama lembaga surveinya juga naik Iya Nah kalau lu itu dari balik yang tadi kan Lu sih Oke kalau lu punya pikiran gitu Tapi kan Susah orang terima Data kalau bakal kalah Oke 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 Kenapa ya susah ya Maksud gue malah bagus loh Kita pernah gak hasil survei bagus Oke Terus kemudian Di lapangan ternyata Perlahan-lahan tergerus Ada juga Iya 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 Terus abis itu Marah-marah kaliannya Ya gak apa-apa Tapi itulah hasilnya Iya 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 Gitu Tapi ada yang mau nih Bahu-bahu sama kita Dari nol Berjuang terus Pokoknya Kalah gak apa-apa Asal kita satu suara Ada juga Oh kita juga semangat Kalau itu hitungannya bukan duit lagi Udah main semangat-semangatan aja Tapi berarti sulit ya bang ya Menjaga independensi Lembaga survei itu Bisa gampang Gak sulit kok Hanya satu aja Lu bisa membedakan Mana kepentingan finansial Mana kepentingan lu sebagai Peneliti Gampang Makanya kayak gue Oke Misalnya Henry Satrio Yang dikenal sebagai pengamat Iya Orang ngontak kan Kasih ke Kedai Kopi Oke Kerjain Kerjain deh lo Udah gue gak ikut-ikut Iya Itu aja Mau Apa Launching dia baru gak saya tahu Hasilnya apa Iya 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 Gitu kan Nanti Pas presentasi Yang berasanya emang gue Enggak lah Pakai survei Kedai Kopi Supaya apa Supaya Antara Henry Satrio Sebagai pengamat politik Dengan Hasil Surveinya Kedai Kopi Ini gak tepang tindih Kan lo gak bisa Lo pengamat juga Konsultan juga Peneliti juga Yang gak gitu Jadi ya Ntar lo liat deh Pas launching survey Ya kayak kunto yang Yang presentasi Enak buahnya Yang muncul Handshatnya Gue pengamat kok Supaya gak Bingung Apa ini loh Maksud gue Ini kalau dibilang kayak gitu Terjadi dibilang kayak pembenaran Bagaimana lo cara menasihati Teman-teman Lembaga survei ini Karena kadang jujur aja bang ya Lembaga-lembaga survei ini Jadi kadang-kadang Ngegerecok nih Lapangan gitu loh Gak berani bro Mereka kan orang-orang hebat Handshot ini siapalah Ya lo kan ya Masa gue ngasih Termasuk lembaga survei Papan atas lah Di negara ini kan Gue yakin Teman-teman gue itu Juga paham kok itu Oke Lo gak bisa mendiskreditkan Teman-teman persepi misalnya Mereka ngerti semua Dan Gue yakin mereka punya Integritas juga Untuk menjaga Hasil surveinya Mereka Gitu Tapi muka lo kok gini Secara harfi ya Tetap Tegak gitu ya Nah gitu Iya jadi Gue yakin Mereka juga Sama sama gue Pasti akan menjaga Integritas surveinya Tapi ya itu Iya surveinya dia Tapi itu tadi Gue ditanya sekarang Kedai Kopi ada sponsor yang ada Ada ya Tapi rahasia 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 Kan Makanya gue Sekarang Sponsornya bukan macam Nidali sih Gini-gini bro Setelah gue melakukan Survei sendiri waktu itu Anak-anak tuh Kedai Kopi Bikin survei sendiri Terus abis itu kan Boncos tuh Terus itu kan bingung tuh Ternyata boncos mas Bikin survei sendiri Oh yaudah Ini sebagai pengetahuan aja Jadi kali sekali tuh Sekali apa dua kali gitu Kita bikin sendiri Nah Tapi misalnya kayak Phone survei itu Lebih murah tuh Murah Itu bisa lah Kita bikin sendiri Atau misalnya Yang levelnya kabupaten Misalnya Kadang-kadang kita bisa juga Terus Yang paling sering dilakukan oleh Kedai Kopi ya Pembedanya Kedai Kopi itu yang FGD-nya Jadi apa namanya Kita ada case tertentu Misalnya yang waktu itu gue tanya kan Kenapa sih pemimpin jujur Di Indonesia Tidak menjadi pilihan utama Para pemilih Menarik tuh Itu kita FGD-in Terus misalnya Kira-kira sebaiknya Motor ini Motor-motor ini Diteruskan atau Sebaiknya dilarang Motor 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 biasa Oke Karena kalau kita keluar negeri kan Apa Kota-kota besar Kagara motor tuh Iya Tapi bukannya Katanya gue udah ngerti nih bang Survei itu sebenarnya Kalau mau bicara duit itu Lebih banyak di corporate Gaming berarti Maksudnya Di game yang corporate Dibanding Survei politik Bener gak sih? Bicara duit gede Gue gak ngerti Tapi kan Gak paham lah itu gue Mesti lu Mesti tanya kedai kopi Oke Mesti tanya direkturnya Menurutnya gimana Tapi yang gue tau memang Survei kedai kopi itu Lebih banyak nanganin brand sih Terutama yang lebih Pengen tau In-depth ya Yang memang Gak cuma tau Pengen tau opini Tapi pake FGD gitu Oke Kepuasan konsumen dan lain-lain Iya kan Kalau begitu Kepuasan konsumen Kan lu mesti digging Mesti gali Nah Kelebihannya kedai kopi itu disitu tuh FGD nya dalem Makanya Banyak brand-brand yang Maka kita juga tuh Maka kedai kopi Nah itu juga salah satu alasan Kenapa gue misahin Antara Henry Satrio Dan kedai kopi Supaya Brand-brand swasta ini Gak takut Pake kedai kopi Karena handshotnya kan Founder aja Pengolongnya Jadi gak terlalu politis gitu ya Iya dan beberapa Makasih banget nih Brand-brand yang sudah percaya Ke teman-teman kedai kopi Itu sih Balik lagi gitu Karena Ya itu kelebihannya Kita ada di FGD yang dalem itu Tapi kedai kopi Identik lu sih sebenarnya Gak juga sekarang Gak juga ya Lu udah mulai Lu tonggolin terus nih Iya karena Apa namanya Kita biasakan untuk itu Jadi begitu Misalnya Mereka Deal nih Pengen pake kedai kopi Untuk brand-nya gitu ya Ya sudah langsung Berkomunikasinya Sama teman-teman itu Oke 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 Menarik Ini gini bang Ini dibicara Lembaga survei nih ya Ada gak metode Misalnya ya Untuk Membikin puas sponsor Itu loh Maksudnya Metode yang dipake Akal-akalannya Misalnya Dari sisi rumus kan Ya kan gue juga Anak eksek nih bang Kadang-kadang Kita juga bisa tambahin Rumus-rumus yang lain gitu kan Yang lain-lainnya Biar sponsor puas Ada gak Kalau di kedai kopi Caranya Kita kasih in-depth Oke Misalnya gini Kenapa Si A Ya Populer Di daerah tertentu Enggak di daerah lain Oke Kan itu kalau Kita lihat hasil survei Cuma dilihat aja Paling cross-stabulasi aja Tapi Disitu kita bikinin FGD-nya Jadi si klien ini puas Karena Ada materi tambahan Yang dari lapangan Pertanyaan yang paling susah Dijawab itu kan dua men Sebetulnya Why dan how Kenapa dan bagaimana Misalnya lo disurvei kalah Tapi Terhadap independen Tapi kenapa lo milihnya dia gitu Iya Itu Itu cara kita Bikin puas Si sponsor Bukan dengan Ngerubah data Ngerubah data Naik-naikin Tapi bisa rumus itu dipakai juga Buat ngerubah data Ada juga rumus-rumusnya Gue gak ngerti bro Kalau di kedai kopi Gak ada Gak di tempat di luar lain Anggaplah kita gak bicara Kedai kopi misalnya Ada Bisa juga yang ngakalin gitu Setau gue gak ada Setau gue gak ada Yang Bahkan margin of error aja Gue bisa membedakan Di saat Hendry Satrio Ngomong ada apa gak ada Bener apa gak di hatinya dia Gue udah tau Muka dia udah apa Margin of error itu Segera kita Pindah topik Margin of error itu Kan plus minus Itu dibacanya Bisa plus 2% Misalnya Margin of errornya 2% ya Plus 2% Atau minus 2% Misalnya Pasco nih Elektabilitas 15% Itu dibacanya 17% Jadi dibacanya itu 13-17% Kira-kira gitu lah Oke 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 Karena ada room buat Margin of error disitu Iya 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 Jadi gue Gue sih Gue gak malu bilang Bahwa kedai kopi Ada sponsornya Oke Dan buat para sponsor Jangan malu-malu Pakai kedai kopi Oke Sponsor silahkan Bisa taruh kedai kopi Tapi sponsornya Taruh sini juga boleh Iya 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 Boleh boleh Apalagi bang ya Udah kira ini udah cukup panjang Udah itu aja Jadi gini ya bro Tadi gue bicara Hanya untuk kedai kopi Kepercayaan gue Ke teman-teman riset lainnya Tinggi Jadi artinya Gue yakin betul Mereka juga menjaga Integritas Hasil survei mereka Kalau lo mau tau Bagaimana Dapurnya teman-teman Lembaga survei lainnya Ya lo mesti undang yang lain Oke Karena gue gak paham Even Kedai kopi aja Kok gak terlalu paham Dapurnya Tapi semua Lembaga survei Rata-rata Mengklaimnya begitu Ya saya independen Saya integritas Gitu bang Iya kan lo sekarang Nanya gue Gue jelasin itu Tapi lo cukup baik juga Bilang yang lainnya juga baik Menjaga integritas Iya iyalah Boleh lah Emang ada yang gak baik Gue gak tau Makanya gue nanya Oke teman-teman Kira-kira Segitu aja diskusinya Dari pada nasi gorengnya Dingin nih Udah dingin juga Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh